Intro Ajang ini adalah merupakan pengumpulan anak-anak SMK semua nih ya Tidak itu semua berkumpul disini Ini melibatkan lebih kurang untuk pesertanya itu kita 1.500 anak Yang ikut ajang lomba ini Didampingi oleh sebanyak 1.000 lebih pemimbing Ya Jadi untuk tahun ini Tulung Agung berdepan sebagai tuan rumah Itu lokasinya kita bagi ada 9 lokasi ya Salah satunya SMK di Raja Tangan ini ya SMK Raja Tangan ketepatan tutuan rumah Disini ada melombakan 4 bidang lomba Yaitu ini merobotik, keperawatan, farmasi, dan painting Pada bidang lomba kedua yakni mobile robotik Teknologi seperti robot sangat dibutuhkan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 Sebab banyak perusahaan dan industri yang membutuhkan tenaga lebih canggih di samping manusia Dalam pelaksanaan lomba, peserta terlebih dahulu harus membuat program robot sesuai perintah Yakni program untuk menyelesaikan ritangan dalam arena Seperti memindahkan bola atau benda berbagai warna Kemudian meletakkan di tempat lain yang telah ditetapkan Objek benda tersebut seperti prisma, balok, dan kepingan lingkaran Kelincahan robot itulah nantinya yang akan dinilai oleh Dewan Juri Lomba mobil robotik ini yang tempatnya di SMK Raja Tangan itu diikuti oleh 10 peserta 10 peserta yang mereka merupakan wakil dari semua wilker yang ada di Jawa Timur Wilker 1, Wilker 2, Wilker 3, dan Wilker 4 Pelaksanaan lomba sudah dimulai dari kemarin tanggal 27 dan nanti berakhir sampai tanggal 30 Peserta lomba ini kemampuannya sepertinya relatif lebih sama Karena mereka juga mempersiapkan seawal mungkin Ketika mereka sudah menjadi juara dari masing-masing wilker yang dilakukan Ada yang bulan November, bulan Desember Sehingga persiapan itu waktunya cukup Sehingga saat bertanding sekarang ini kemampuannya bagus Sehingga dengan demikian ini setidak-tidaknya mencerminkan Kemampuan atau kompetensi siswa SMK Utamanya di bidang robotik Terima kasih telah menonton! Kemudian prosedur yang harus dilakukan robot terbagi dua tugas Yakni menempatkan objek sesuai posisi yang ditentukan Dan memindahkan objek dari tempat satu ke tempat lain Melalui perintah barcode yang telah dibuat juri dan SMKN 1 rejuatangan Pada tahap inilah peserta diwajibkan memikirkan Bagaimana membuat pemrograman pada robot pemindah objek tersebut Saya yakin ke depan ini akan menjadi calon-calon tenaga kerja yang handal di industri Dan pelaksanaan lomba seperti ini memang tujuannya salah satunya itu Untuk memitakan, untuk mengukur dan menunjukkan kemampuan siswa Utamanya di bidang kompetensi sesuai dengan jurusan masing-masingnya Secara umum pelaksanaan di rejuatangan ini lancar Mulai dari awal persiapan arenanya Kemudian yang terkait dengan aksesoris-aksesorisnya Semua bisa dipenuhi oleh SMKN 1 rejuatangan ini Kemudian jurinya ada tiga orang Ada yang dari praktisi industri Ada dari perguruan tinggi Dan mereka memang orang-orang yang berkompeten di bidang Terima kasih telah menonton! SMKN 1 rejuatangan juga menyediakan fasilitas dalam aula Yang terdiri dari arena uji robotik dalam triplek sebesar 2x3 meter Sejumlah 2 arena Papan pembatas gerak robot dan berbagai peralatan lain Hal tersebut dilakukan karena SMKN 1 rejuatangan Sedang melakukan pengembangan robotika melalui jurusan teknik elektronika dan industri SMKN 1 rejuatangan bangga Memiliki beberapa fasilitas memadai untuk praktek LKS Jawa Timur tersebut Sehingga dalam hal ini juga ikut menyediakan sarana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kegiatan semacam ini perlu ditingkatkan di berbagai sekolah kejuruan Melalui perlombaan tersebut diharapkan kualitas siswa dapat dipandang baik oleh dunia industri dan perusahaan di Indonesia Jadi secara teknik para peserta ini satu melakukan pemrograman Jadi pemrograman Kemudian yang kedua adalah bagaimana agar robot yang sudah diprogram ini Ini ya tentunya sesuai Menjalankan robot, kemudian mengambil beban, kemudian memindahkan ke tempat yang lainnya Bukan hanya menjalankan, tapi mengambil beban dan memindahkan ke tempat yang lainnya Pelaksanannya mulai kemarin tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Nanti tanggal 30 malam itu sudah penutupan Pemenang dari Provinsi Jawa Timur Setelah mereka dikatakan mungkin juara 1, 2, 3 Mungkin akan dikirim ke tingkat nasional Kebetulan untuk tingkat nasional nanti akan diselenggarakan di Kalimantan Selatan Harapannya untuk Kabupaten Tulagung ya kalau bisa Seluruh bidang lomba itu kalau bisa dijuarai Itu harapannya semua SMK yang ada di khususnya Tulagung menginginkan seperti itu